Kereta api Indonesia mendalami penyebab kereta rel listrik Anjlok di dekat stasiun Sudimara Jombang, Tanggerang Selatan pada minggu 5 Desember 2021. KRL yang Anjlok ini merupakan kereta cadangan yang dikirim ke stasiun Tanah Abang. VP Corporate Secretary KAI Komuter Ane Purba mengatakan pihaknya langsung memeriksa sejumlah fasilitas pendukung. Seperti bantalan rel hingga arus listrik aliran untuk memastikan penyebab KRL tersebut Anjlok. Ane menegaskan KRL yang Anjlok tersebut bukan kereta penumpang. Pihaknya pun telah berhasil mengevakuasi KRL tersebut. Pihaknya juga sudah melakukan perbaikan. Operasional KRL sudah normal kembali sejak kemarin sore.